Pembesar pendaftaran calon kepala daerah untuk Pilkada Serentak 2015 resmi ditutup, namun dari 269 daerah yang akan menggelar Pilkada, baru terdaftar calon kepala daerah di 140 daerah. Yang menjadi pertanyaan, apakah semua daerah bisa menggelar Pilkada 9 Desember nanti? KPU menutup pendaftaran calon kepala daerah Pilkada Serentak pada 27 Juli, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Namun dari 269 daerah yang menggelar Pilkada baru tersedia calon kepala daerah untuk 140 daerah. Hal itu disebabkan adanya sejumlah daerah yang hanya memiliki satu pasang calon kepala daerah. Jika kondisinya tetap seperti itu, maka KPU akan memperpanjang pendaftaran hingga 3 hari ke depan, atau hingga 31 Juli 2015. Namun jika hingga 31 Juli masih tak ada yang mendaftar, KPU akan memperpanjang pendaftaran kembali pada 1 hingga 3 Agustus 2015. Bila pendaftar masih juga minim atau tidak ada, maka Pilkada di daerah tersebut ditunda hingga Pilkada Serentak 2017. Maka KPU membuat ketentuan akan dilakukan perpanjangan. Jadi ada jeda 3 hari untuk mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat, bahwa kita akan membuka pendaftaran lagi 3 hari lagi. Jadi kita mengenal, kalau di sini kami biasa menyebut 3-3-3. 3 hari pendaftaran, 3 hari masa jeda untuk sosialisasi, dan kemudian 3 hari berikutnya adalah pendaftaran tahap kembali. Menurut Komisioner KPU, Arief Budiman, KPUD diwajibkan mensosialisasikan kepada masyarakat dan partai-partai politik tentang perpanjangan waktu tersebut. Arief juga mengingatkan perpanjangan waktu ini berimbas pada waktu pelaksanaan Pilkada Serentak.